Intro Halo ade-ade, hari ini mari kita selesaikan sebuah soal tentang pertidaksamaan eksponen disini diketahui 3 pangkat 2x kuadrat ditambah 3 lebih besar dari akar kuadrat dari 3 pangkat 7 men 3x yang ditanyakan adalah himpunan penyelesaiannya sekarang mari kita jawab pertama-tama kita ubah terlebih dahulu ruas kanan ini menjadi bilangan pangkat pecahan kita ingat ade-ade, rumus akar pangkat m dari a pangkat n maka bisa dirubah a pangkat n per m seperti ini nah kita terapkan ke dalam soal 3 pangkat 2x kuadrat ditambah 3 lebih besar dari 3 pangkat 7 men 3x per 2 2 dari mana? karena disini akar pangkatnya tidak ditulis maka dianggap bilangannya 2 seperti ini nah kalau sudah seperti ini nilai basisnya sudah sama dengan 3 maka bisa kita tulis 2x kuadrat ditambah 3 lebih besar dari 7 men 3x per 2 kita kalikan silang menjadi 4x kuadrat ditambah 6 7 men 3x pindah ke ruas kiri menjadi men 7 ditambah 3x lebih besar dari 0 4x kuadrat ditambah 3x men 1 lebih besar dari 0 nah kalau sudah seperti ini kita cari akar persamaan x kuadratnya dengan cara pemfaktoran dimana 2 bilangan jika dikalikan dengan jika dikalikan hasilnya adalah men 1 tetapi jika dicumlahkan hasilnya adalah positif 3 maka disini bisa kita tulis 4x dalam kurung disini juga x lebih besar dari 0 karena disini dikalikan negatif 1 berarti disini 1 disini 1 sekarang tinggal tandanya disini positif 3x maka bisa kita tulis disini plus 1 disini men 1 karena disini tandanya lebih besar maka bisa kita tulis x kurang dari men 1 atau x lebih besar dari 1 per 4 nah sekarang kita lihat untuk optionnya untuk optionnya x di mana x x kurang dari men 4 atau x lebih besar dari 1 kemudian yang b x di mana x kurang dari men 1 atau x lebih besar dari 1 per 4 kemudian yang c x di mana x kurang dari men 1 atau x lebih besar dari 1 per 4 sedangkan d men 1 di mana x men 4 men 4 kurang dari x kurang dari 1 dan yang terakhir x di mana men 1 kurang dari x kurang dari 1 per 4 kita bahas 1 per 1 X kurang dari min 4 atau X lebih besar dari 1 ini kurang tepat karena disini diperoleh X nya kurang dari min 1 dan X nya lebih besar dari 1 per 4 kemudian yang yang maaf ternyata ada kesalahan disini harusnya adalah 4 bukan 1 per 4 jadi C nya adalah X kurang dari min 1 atau X lebih besar dari 4 ini juga kurang tepat karena di dalam proses penyelesaian diperoleh 4 X min 1 lebih besar dari 0 maka X nya adalah 1 per 4 kemudian yang D X terletak di antara bilangan min 4 dan 1 ini kurang tepat karena disini tandanya adalah lebih besar D kurang tepat E juga kurang tepat sehingga jawaban yang tepat ada di opsi B nah itu tadi himpunan penyelesaian dari 3 pangkat 2 X kuadrat ditambah 3 lebih besar dari akar kuadrat 2 dari 3 pangkat 7 min 3 X adalah X kurang dari min 1 atau X lebih besar dari 1 per 4 itu tadi penjelasan dari saya semoga bisa dipahami adik-adik semua sekian terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya terus menikah terus menikah terima kasih selamat menikmati